oke bismillahirrahmanirrahim balik lagi bersama saya Nino Sutrisno dari jurgansio.com oke teman-teman kali ini saya akan share salah satu rahasia kenapa sih sebenarnya penjualan speedtank di pabrikbiospeedtank.com itu meledak gitu ya bagaimana sih rahasianya sebenarnya salah satunya ketika memang sudah jodoh produknya ya sudah jodoh produknya maka kita butuh leverage butuh daya ungkit daya ungkit itu bisa berupa tim tim digital marketing atau tim membangun tim cybernya segera ya ini salah satu tim kami ya di juragan seo saat ketemu produknya itu kan tahun 2018 ya dan awal tahun 2019 itu kita sudah pakai anak PKL anak magang itu dari SMK nah dengan bantuan anak SMK ini kita bisa me leverage penjualan hingga ke berbagai daerah di Indonesia yang perlu diperhatikan disini ada tiga divisi ya sebenarnya secara khusus ya secara garis besarnya mungkin nanti bisa disesuaikan dan kebutuhan pasar atau kebutuhan dari perusahaan teman-teman gitu ya yang pertama itu pasti tim publishing nah publishing ini biasanya ada tim design riset kata kunci tim publishing di web 2.0 juga gitu ya teman-teman lalu disini ada tim CS nah tim CS ini biasanya yang pegang nomor handphone ya biasanya pegang handphone lalu mungkin juga bisa pegang facebooknya atau twitternya atau instagramnya sosial media yang fungsinya mereka sebagai update status di sosial media yang kita buat dan sediakan apalagi kalau teman-teman jualannya di marketplace seperti tokopedia sopi lezada dan sebagainya nah mereka bisa diberdayakan untuk upload apa namanya produk terima orderan bahkan bisa meneruskannya nanti ke tim packaging ya nah tim packing ini nanti ya akan packing produk-produk yang ada di tokopedia atau yang sudah dipesan ya nah ini balik lagi ke tim publishing nah publishing itu kita tidak usah terlalu rumit-rumit ya kita pakai web 2.0 aja sih sebenarnya web 2.0 itu kan ada 4 kategori pertama pasar google social media lalu marketplace dan forum ya nah ini ada social network atau media konten dan sebagainya nah ini kita berdayakan semuanya 4 kategori pasar itu lalu kita arahkan semuanya ke nomor kita gitu ya ke nomor yang kita miliki oke di bawahnya ini ada internship ya internship itu kan magang atau PKL nah disini kita punya kelebihan disitu ya kita bisa mereduce cost yang keluar ya memperkecil sekecil-kecilnya gitu ya karena pengeluaran terbesar itu ada di pertama di gaji karyawan nah dengan kita pakai anak PKL kita bisa memangkas pengeluaran hingga belasan juta mungkin ya tergantung dari kita pengeluaran kita menggaji karyawan itu berapa biasanya nah dengan anak PKL ini kita bisa cutting semuanya kita perkecil persempit gitu ya pengeluarannya jadi si anak PKL ini memang tidak dibayar tapi memang ada ini ya ada kelebihan ada kekurangan tersedia mungkin ada beberapa anak SMK itu minim skill memang harus ada pelatihan makanya disini ada mentor nah di bagian mentor ini biasanya di bulan pertama itu seminggu dua minggu tiga sekitar tiga minggu di bulan pertama ya itu mereka melatih kita latih dengan skill skill ya skill yang posting di web 2.0 gitu ya kecuali mereka punya skill masing-masing gitu ya kalau misalnya punya skill atau kelebihan mungkin kita bisa arahkan seperti ada sempat tanda ya kemarin ada dari SMK satu cari itu ada tim tiktok nah mereka skillnya memang sudah terbiasa live makanya kita arahkan mereka live tiap hari gitu nah ini mentor ya mentor nanti mereka mengajarkan si anak PKL nya atau magangnya dan menghasilkan skill ya nanti di develop mereka punya experience juga dan mereka belajar juga goalsnya itu kan ujung-ujungnya ke ini ya ke produk kita atau ke bisnis kita gitu jadi kita punya feedback dua ya apa ya timbal balik mungkin ya timbal balik jadi mereka kita ajarkan dan mereka mengerjakan produk yang kita jual gitu ya teman-teman nah uniknya disini lagi-lagi memang kita tidak diwajibkan untuk membayar untuk membayar gaji ya itu balik lagi ke kebijakan perusahaan teman-teman masing-masing karena kalau kita memang kelasnya kelas UKM gitu ya kalau misalnya rewardnya itu kadang-kadang kita ubah jadi suatu ya yang lebih apa ya realistisnya paling makan-makan gitu ya di akhir PKL biasanya makan-makan kita jarang sekali memberikan benefit uang di awal gitu kecuali memang ada beberapa yang kerjasama gitu ya sifatnya kerjasama misalkan ada salah satu alumni gitu ya kita berdayakan untuk posting gitu ya jadi team publishing kita lalu mereka mengerjakan produk yang kita kerjakan gitu ya nah ini ada bayarannya ini beda kalau misalnya alumni ya kalau misalnya masih internship atau masih magang rata-rata semuanya tanpa diberikan gaji bahkan kita tidak sediakan air minum tidak sediakan makan dan sebagainya mereka cari sendiri gitu teman-teman nah itu ya jadi teman-teman harus fokus ke membangun team cyber teamnya team cybernya ada 3 ya kalau kita ada team publishing team CS team packaging nah bahkan ini kadang-kadang kita gak ada nih kadang-kadang kita fokus ke team publishingnya sendiri jadinya gitu ya teman-teman jadi mereka fokus ke posting-posting bahkan bikin konten semuanya gitu ya bikin video bikin gambar gitu ya biasanya di kanva untuk videonya sendiri mereka record sendiri saya paksa gitu ya ya dipaksa karena memang ini ya karena mereka sebenarnya anak-anak SMK ini agak-agak unik sih sebenarnya mereka memiliki bakat tapi ada memang harus diarahkan dan dibimbing nah maka dari itu teman-teman harus ada punya mentornya gitu ya mentor yang membimbing mereka nanti diarahkan skillnya kemana goalsnya kemana gitu oke oke gitu aja ya teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silahkan nanti ditulis di komen nanti sekiranya saya bisa jawab akan saya jawab di video selanjutnya atau seperti apa gitu ya oke sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati